Memang, the sixth continent, yaitu apa? Asi Pelago. Nah, Asi Pelago ini bukan pulau yang dikirim air, tetapi air yang ditaguri pulau-pulau, besar-kecil, dan kaya-kaya ini, 2.3 dari kemukaan wilayah nasional, berkenaan air. Ini pembangunan diterapas seolah-olah terperdirikan negara-negara. Bukitkan saja, apa jembatan selalu sudah, itu berterkangan dengan our national commission. Uang yang dipakai untuk membangun jembatan itu, itu walaupun tidak baik atau dibangun untuk membangun desa-desa pantai di seluruh pulau, ini diri kita ke seolah timur, seolah pantai-pantai itu harus dijaga. Jadi, di asip Pelago, itu panjang pantai kita satu setengah kali baris karun istiwa. Jadi, titik berat, pertahanan keamanan, angkatan laut, bukan angkatan barat. Tapi, memang kita waktu mateka, kita berjuang berhutang budi pada petani. Sebagai anggota-anggota pelajar, saya mengalami itu. Hanya bawa beberapa front yang ngasih makan petani. Mengapa? Karena orang pantai itu tidak punya senjata apa-apa. Jadi, meri ini itu hanya berarti kalau dia diberikan alat senjata. Jadi, saya sudah menunjukkan betapa kita berhutang. Jadi, kita harus kita lihat dulu. Jadi, lautan kita itu sangat kaya. Ini saya cakap dari Institut Pantai Fransis, lautan apa maksudnya dengan berumakan laut. Jadi, untuk setiap satu kilometer kubik air laut, selain oksigen dan hidrogen, yang merupakan elemen-elemen yang esensial, terdapat kurang 35 juta ton garam. Ini perlu saya bacakan karena, kok kita tidak akan mengipot garam dari Indien. Di Pantai Timur Sumaka, itu dulu ada pelabuhan ikan bagian siap-iap. Itu dulu mengekspor ikan ke seluruh Asia Tendara. Sekarang kita mengekspor ikan dari pari lalu. Nah, kemudian macam-macam. Jadi, laut dasar sudah berbunyi. Kemudian di dasar laut, permasuk sebagian ini. Itu ada bungkalan-bungkalan, sebesar-besar poakel, sebesar-besar jeruk atau ketang. Itu terdiri dari segala-teranya, semua bahan-bahan yang ada di perbumi. kemudian di dalam, di bawah, di tanah di bawah lautan itu. Jadi, airnya sudah bernilai, kemudian dasar lautnya juga mengandung kekayaan, kemudian di dalam tanah di bawah itu, juga mengandungkan dasarnya keturunan dan gaspuri. Mengapa itu kita obrol? Jadi, kalau kita baca surat kabar, ada banyak negara yang diam-diam, itu mulai mengeruk kentang-kentang yang berlilai itu, karena pantai nasionalnya. Mengapa kita tidak akan itu? Kita belum bisa mengorangnya, kita harus bawa ke dalam lautan nasional kita. Nah, kemudian lingkungan kita. Kita sekarang, sudah selainnya kita memandang ke lautan India. negara info barat itu sudah, mereka sudah tidak bisa lebih bertindak seperti imperial untuk menjajah berlilai, itu sudah merdeka. Jadi, kita harus melihat ke timur, ke lautan Pasir, dan di situ kita lihat di pantai China Selatan, itu ada suasana yang bisa. Kita sudah dibaca surat kabar. Karena di Asia Timur itu, terdapat manusia-manusia penuh dengan diri, kebencian dan kemauan utama. Benci kerana Jepang yang belum menjajah sampai membuat mereka menjadi human. Mereka berlilai, kuliah utara, kuliah selatan. Kemudian Jepang sendiri takut akan dibalas, jadi mulai bergerak. Jadi mereka mulai berebut wilayah. Kita ayam-ayam saja. Pada kita lihat, Pasifik itu, terdiri dari banyak pulau dan negeri yang kecil-kecil. Satu-satunya pulau besar, yang termasuk kita, itu Papua. Jadi seperti bendungan genital, menahan kejualan Pasifik. Ini yang kita bayangkan, Papua ini. Kalau Papua sampai lepas, Lautan dalam Ambon akan lepas. Dan Indonesia sebagai Asia itu akan hilang. Disappear. Mungkin tidak hilang secara fisik, hilang secara lama. Seperti yang pernah diiklankan oleh, yang saya katakan di Amsterdam, sepuluh tahun lalu, The Subbali, The Subbali, The Subbali, The Subbali, The Subbali, The Subbali, yang akan diiklankan oleh, The Subbali, The Subbali, The Subbali, The Subbali, The Subbali, Indonesia kita itu juga unik. Masa kita itu lahir dari revolusi. Tidak tanpa persiapan. Dan maini persiapan itu untuk masuk pendidikan. Jadi, kita adalah Profesor Edi Swatona yang bisa cerita panjang. Tentang tanpa sesuatu. Indonesia itu satu-satunya negara, yang sebelum merdeka, itu sedang menyiapkan pendidikan nasional. Itu tidak ada itu. Negeri malamu yang begitu. Maka negara yang kepatutan, dia siapkan koordinasi kabunia di sekolah. Jadi di kelompokan itu dilakukan di hadiah. Di Jogja, Muhammad Syafi, di Ayu Tanam, dan di daerah Tapanuli. Tapanuli Selatan, itu di Bangu Batu. Itu BINAMI Skander. Bahkan, jauh sebelum kali ini, BINAMI Skander memberikan Wayschool Formations. Jadi, dia datangi setiap rumah, jika pengalamannya, supaya anak perempuan disekolahkan. Kenapa menjadi guru. Dan ini bukan menjadi guru pertama. Di Aceh sekolah. Aceh itu, tidak percaya kalau anaknya yang diajar dari guru raki-laki. Jadi, saya masih suka kerja. Di atas sana itu, kan, penasaran. BINAMI Skander. Nah, salah satu, yang dianggap, dia buat salah, karena, dia masuk Kristen. yang dianggap, yang dianggap, yang dianggap, yang dianggap, yang dianggap. Nah, kita tahu, sebenarnya, ada bangsa yang juga membuat revolusi, Perancis dan Amerika. Perancis menjalankan revolusi. Pada waktu rakyat Perancis menjalankan revolusi. Dia sudah satu negara. Dia sudah satu bangsa. Dia sudah punya kebudayaan. Untuk apa dia revolusi? Mereka berrevolusi untuk merubah sistem pemerintahan. Dari monarki ke demokrasi. Tapi dia sudah punya kebudayaan. Amerika bagaimana? Amerika, itu buat layar dari revolusi. Yang menimbulkan revolusi di Amerika, itu adalah generasi kedua dari para pendatang. Para pendatang ini datang dari, jadi bukan orang Indian, yang menurut, yang menurut, apa, mempromosikan bagaimana Amerika, penduduk berhubungan agak-agak. Jadi, para pendatang dari Eropa itu, yang mereka sebut, The Old Combinan, ada dari negeri Belanda. Roosevelt, Kennedy, dari Irlandia. Jadi, ada dari Inggris, dari segala. Semua benua Eropa, itu berbongong-bongong, naik kapal green flower, lewat kemudian pas ini, kemudian, mendirikan Amerika. Jadi, mereka mendirikan, atau membuat revolusi, dengan teknisi itu, mereka membentuk, satu bangsa, yang mereka sebut, Amerika. Membentuk, satu negara, di Indonesia, State of America, dan kemudian, bahasa yang mereka pilih, masalah Inggris. Nah, tetapi, ibu dan bapak, kalau ada orang Amerika, yang dikecewa, terhadap, polisi, pemerintahnya. Mereka, tidak ingin keluar dari benua Amerika. Lalu, sinambilan, tidak ingin ceng. Dia ingin tetap di Amerika. Soalnya, itu benua lama, sudah dia tinggalkan. Dia tinggalkan, karena dia tahu, tidak bisa dikembang. Maka itu, dia pergi ke Amerika. Maka, dia berusaha, lebih keras untuk menciptakan, The American Dream, what that's why it is. Kita mirip, tidak sama, mirip dengan Amerika. Waktu kita revolusi, kita membentuk, bangsa, kegurung Indonesia, kita membentuk negara bangsa, kita sebut NKRI, dan kita butuh bahasa Indonesia. Tetapi, our founding partners sudah tahu, sebelum Indonesia itu ada, sudah ada suku-suku dan datang daerah, di menurut kita, yang sudah setel, sudah ada sebelum Indonesia ada. Dan, suku-suku kita itu, bukan seperti, para baik orang maut yang bertial dari padang pasir, suku-suku kita itu, sudah mampu, membuat hukum, hukum adat, yang diakui oleh Pankora Hoven. Jadi, kelompok manusia yang sudah, bisa, membentuk hukum, itu, sudah, rather civilized. Jadi, ini bukan sembarang suku. Dan mereka, sudah punya, kita yang diperlaku, walaupun mereka, benar-benar, ada, kembang lebih maju, punya tulisan, seperti suku kita di Jawa. Jadi, ini sudah ada. Jadi, mereka tidak ajak bersatu, menjadi satu suku yang lebih besar, dan di kasis, Indonesia tidak, yang lebih besar. Jadi, mereka, yang lebih besar. Jadi, mereka, yang lebih besar. yang lebih besar. Tapi, kalau sukunya, kecewa. Maka, yang cender, yang jatuh, yang keluar. Jadi, dari Republik. Itu, bedanya. Jadi, kita harus hati-hati. Kita mempunyai, bangsa ini, sebangsa yang kita, ini, seperti kata, apa, Bungkano sudah mengatakan, dia berdasarkan Renon. Adalah, filosof, Francis, Renon, dia menguntalkan jatuh, tanggal, 11 Maret, tahun 82, jam 14, di Kumpah Sorbo. Jadi, Sorbo itu, disediakan, satu buku lokal, dimana, setiap orang, yang merasa, punya satu ide, yang selamanya, dibuat terkejikan, dia dibeli kesempatan, untuk berkidak, berseronok. Dan, anehnya, tahun 26, Reisingra, Profesor, Darity Leiden, waktu, didatangi oleh, sekelompok, student, American student, menjelaskan, mengapa, terbentuk orang, dan, how Holland, became a nation, dia juga memakai alasan Renon. Jadi, Renon mengatakan, bangsa itu terbentuk, karena, the full world, that outside, the will to be together, itu saja, terbentuklah bangsa, the will to be together. nah, jadi, bangsa ini, itu bukan, deskripsi, fakta, divinity, dia sesuatu yang, yang, yang tidak pasti, yang, yang belum jadi, dia jadi tubi, jadi, itu bangsa itu selalu, terwujud, dalam, in status nasendi, selalu lahir baru, ada yang di luar, jadi, tidak pernah, in acto, tidak pernah, in acto, tidak pernah, jadi, saya coba terus, to be, tapi, sebenarnya bangsa itu adalah, impotensial, never, in acto, dan, juga merupakan keadaan, tapi, saya ingin, bangsa itu adalah, satu, satu, kemauan, satu, usaha, 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 dan, salah satu, usaha, untuk, ada, pembangunan, yang, semua orang, yang, semua orang, jadi, pembangunan, jika, pelintir, menjadi, pembangunan, bukan, menciptakan, lembaga itu, bahkan, masyarakat kan masih ada, kantornya juga ada, bagian, perencanaan, pembangunan, nasional, kita kan dilakukan, ekonomi, itu, terukurannya, jati, nah, Bung Hatta, itu, eh, the divisionaire, Bung Hatta, itu ekonom, walaupun, waktu sekolahnya, kan, Bung Hatta, mengatakan, dengan, dengan, kemerdekaan, Kemenangan, kami, kita mengenai, kita ingin, raya, di mana, kemampunan, bapak, ada. Bung Hatta, sebagai, secara ekonomi, semakin, happiness, tidak ada dalam, hal, yang ada dalam, ini, Bung Hatta, ada, Hamad Yassin juga mengatakan Happiness merupakan Inaginable Vulcan Bahkan Konstruksial itu juga Mengatakan happiness Nah Dan anehnya Ini juga aneh Fakultas Yang terorongan ini Yang menolak Bumahata diberikan Bumahata selosa Sampai Memang Pak Tampung Bumahata juga mengembangkan Ilmu Tapanegara Padahal di sini yang khususnya Nah saya waktu itu selalu belajar oleh Bumahata Kehiting Saya begitu terpukau Sampai saya lupa Menanyakan Ukuran happiness itu apa Nah karena lupa ya Setelah saya Belajar esok Saya Maksudnya Ukuran bahagia itu adalah To get more And to be more Sekali Jadi memiliki lebih banyak Dan menjadi lebih Duhur Dan menjadi lebih manusia Jadi tidak terpukir Dari Dari SMA Jadi S1 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 S3 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 Dan sebagai Jadi sebab Menjadi manusia Jadi Edison T1 Yang mau T1 Nah berdasarkan itu Kemudian saya mengembangkan Satu Pemikiran Hanya Akhirnya saya Apa yang saya mengutarakan Setelah Pengantarnya pada Apa seharusnya para Pembangunan Yang kita Terlapkan disini In order To learn more And to be more Sesuai dengan Bangsa itu Bangsa itu apa Bangsa itu apa To feel To be together Oke Apa itu Jadi Development dalam Ruang sosial Nah ruang sosial disini Bukan lagi Dalam pengertian Ruhai Yang asal Tapi ruang hidup manusia Yang konkret Ruang hidup manusia yang konkret Yang diciptakan dalam konteks Pembangunan Suatu komunitas Jadi Yang terkecil Jadi ruang sosial adalah Ruang hidup manusia Konkret Yang diciptakan dalam konteks Suatu komunitas Yang tertentu Anda tidak Menunggu Tentu Tentu Nah Dimensi objektif Material Kultural Dan spiritual Dari ruang sosial itu adalah Ruang sosial itu Merupakan produk Dari transformasi alam Melalui proses Pikiran dari kerja manusia Itu ruang sosial Jadi produk transformasi alam Melalui proses pikiran Bisa manusia Dan alam itu bisa bentuk sungai Bisa bentuk danung Bisa bentuk pantai Bisa bentuk hutan Bisa bentuk Bisa bentuk Kemudian ruang sosial itu juga Sebuah pementasan Dari hubungan-hubungan sosial Yang direkayasa pada penduduk Dalam berbagai kerajaan Intervensi Atau perubahan Jadi mulai dengan kekecil misalnya Membuat gedung sekolah Tempat ibadah Membuat jenggatan kecil Itu yang tidak mau melaruhi lingkungan Itu saya bahkan semangat kecil Kemudian modifikasi menengah Seperti pembangunan paduk Kemudian kompresi industrial Kompresi business Kampus, kota, jalan Kemudian misalkan modifikasi terpisah Yaitu pembangunan daerah Pertensi pulau depan Jadi secara filosofis Dia diinformasikan sebagai Gerakan komunitas Sivil society Mengapa? Saya pernah menghadiri Waduh Kedungu Ombu Itu penduduhnya Karena itu akan Dibanggung waduh Mereka akan gelap Dan waduh ini akan Menggerakkan tenaga listrik Dan mengairi salam Maka tidak mengatakan Pemerintah pusat Dengan uang dari Bank dunia Dikasih Ini uang Anda segera Tidak ada Bicara 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 Kalau kita mau membuat Memuat penggairan Untuk Otor Untuk Jalan Jalan Apa itu Jalan Tor Itu Mereka Dikasihkan Bicara Dan kalau perlu Karena mereka sudah Mengasih Modal Tanah Ya dikasihlah Saham Dari setiap Bayaran Yang dibayar Ini tidak Begitu saja Jadi Orang-orang Di daerah Itu berapa Mereka ingin Dilukung Sehingga Dimanusiakan Tudi Bicara Dijelaskan Mereka bukan Kerana Bukan tidak mau Mereka mengerti Dijelaskan Ini juga yang Menjadi Kedongkaran Orang Aceh Saya tidak setuju Apa yang mereka lakukan Tapi saya Bisa pahami Mengapa Mereka Dijelaskan Mereka Dijelaskan Gambir Menyambil Itu Tanpa Zal Mengatakan GMP Naik Untuk Menempat Negara Mereka ingin Diajak Bicara Bahkan Di sana Dijelaskan Bapak Tapi juga Tidak Diajak Bicara Bapak Menaskan Jadi Ini Yang Kadang-kadang Selalu Jadi Dari Cara Membangun Seperti ini Kita Itu Gerata Komunitas Itu Semangat Dan Praktek Langsung Demokrasi Dilatan Jadi Rakyat Kita Itu Masih Dikesempatan Berdemokrasi Langsung Di dalam Tata Cara Demokrasi Tidak Langsung Kita Kan Tau Sekarang Demokrasi Tidak Langsung Kita Ini Wakil Yang Astral Juga Bukan Kita Partai Partai Untuk Mereka Kita Serahkan Mereka Apapun Selama 5 Tahun Mereka Tidak Pernah demokrasi bukan spektakl demokrasi jadi ekonomi demokrasi ekonomi sejalan dengan demokrasi ekonomi politik jadi manunggalan jadi kemanunggalan antara rakyat dengan bumbina ada sense of belonging melalui bumbina ini dan merasa sense of belonging jadi terjadilah disitu interaksi kalau dibuat kita menjalan ada budaya politik disitu ada budaya komunikasi ada budaya kuning ada budaya hukum budaya kisip bahkan budaya ilmu kita saling betul-betul jadi inilah yang disebut sifir-sosaiti yang menghasilkan satu pengertian baru tentang waisan jadi kita jangan ngetah-ngetah negeri kita ini memang kaya bumbina tapi ini bukan warisan nenek moyang jadi sebagai pewaris kita mengganti warisan nenek sejak pewaris kita benar-benar tidak ini adalah hutang yang kita pinjam dari anak cucu kita jadi sebagai penginjam kita bisa mengembalikan mereka kalaupun tidak dalam keadaan utuh dan keadaan yang sama baiknya untuk di-revolentasi dan mengembalikan sosial jadi itulah yang di-itu saya perlu ingatkan ada di dunia ini seorang filosof negarawan matematikus namanya Alexis de Tocqueville dia sangat memperhatikan demokrasi Amerika karena Amerika itu berrevolusi mengambil over ide revolusi prancis yang belum sempat dijalankan jadi Amerika di-itu berrevolusi dengan itu tadi jadi di Tocqueville setelah melihat kebayang dunia Amerika mengatakan karena a democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources but it may really may fall because of the misdirection of the strength and the abuse of its resources it may persist and drive JNP kita itu 60% sementara negeri lain itu tidak bisa kenapa kita agak mengobrol kekayaan dunia kita pertantangan seperti itu kemudian setelah kita sadari itu kok bisa kan kita akan meluncur supaya pertantangan ini tidak di-itu sebagaimana jahitnya roma itu tetapi setelah diolah jadi ada rafinan gerai disini ada pengolahan kita berhenti disitu kita rencana tidak boleh mengekspot dalam bentuk rom tapi kita belum membangun ini semangat ini semangat ini semangat ini kita belum membangun seorang orang yang sendirinya biarlah kita indonesia begitu jadi nanti kalau tiba-tiba peralatan penyampau itu keluar ini bertumpuk bahan-bahan tambang namanya tidak busuk seperti pisang tetapi bertumpuk disimpan di mana kita obrol lagi dan ini persis diketahui oleh orang nasib jenderalah untuk kita itu menginap di sana tetapi mudah ada kontra tentunya jadi negeri ini terlumur proses sebrotok itu sudah mengerikan kita dengan murusnya itu kalau di pangku mati kalau di pangku mati kalau di pangku mati dia kalau di pangku mati jadi tidak perlu seperti ini kita menggunakan kontra risposa saya betul-betul melihat itu Jakarta RISKOL Profesor Sahota saya takut orang kumat bersama itu untuk mengelitik pembelian kontra risposa kepada salah seorang pokok itu terus hanya mengatakan apapun apa itu kosong mengelitikan diri kita harus menjaga diri kita orang asib dosor ini hanya dosor apapun dan itu terjadi dimana-mana ikiai tiba-tiba terpaksa jadi kita ini mau betul-betul jadi komunitas setiap atau komunitas kesediri asal kita ketahui bahwa hal-hal pangkutus terhadap ilmu yang sudah kita kembangkan tanpa sebenarnya kita kendali nah sekarang yang terakhir benar-benar kualitas penyelit begitu kita berniat berkerompok berapa kombinasinya kita berhubungan konsep panggung aja berhubungan berhubungan kalau ini negara bangsa kita berhubungan yang namanya presiden atau gubernur atau atau oleh kota sesama dan ibu dan bapak dalam maka utum menurut saya berhubungan sepertinya di negeri kita ini yang jadi kepala dinas pendidikan itu mantap sebagai keberan begitu yang yang keberikan kenapa dia itu terutamanya untuk wari kota jadi wari lalu sebenarnya wari kota maka apa sebagai hadiah dijadikan kepala dinas pendidikan dia itu kepala kuburan di sesehat itu dulu dengan pendidikan mungkin pendidikan mengajikan Al-Quran masubah nanti kalau ditanya mereka cintai kemarau buka 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 nah ada mitos gak sampai sekarang satu aja terhenang di kita kita gambarkan pemimpin itu sebagai kafaneri man orang yang bertudah merebut satu lengket musuh yang mengerti kemerdekaan dia dan dia ditanya itu mitosnya kafaneri man yang dalam keadaan sendiri merebut kemerdekaan seorang orang rakyat biasa itu tidak punya visi tidak punya pikiran segala macam dan yang kita lupa nah negara atau yang itu negara negara di dalam bahasa belanda sering dikatakan sering disamakan dengan kapal ada apa kasir buku pelajaran bahwa negara bangsa ini buku merah seperti ini pak jokot panas tulisnya merah merah jadi sangat penting kerana pak jokot di bangsa jadi hat jadi negara nah karena di satu kapal siapa unit secara contoh kita mengatakan kapten tidak mungkin tapi kalau kapal sedang berlayar kapten itu tidak 24 jam di rumah komando tapi kapal berjalan juga jadi siapa bentuk dia itu masih gator kapal dia yang menentukan kapal supaya tidak melainkan tapi nanti bapak juga bisa tidur ada semua kapal tapi semua ini jalan kalau mesinnya dalam ada engineer yang melidupkan mesin tidak tetapi kemudian siapa mendesain semua bahwa ada engineer ada ada seorang yang tidak ada tapi tidak kelihatan dia itu desainer desainer ini yang didesain kapal apa gunanya kapten meratakan berok 30 derajat karena ada gunung gunung kemudian di cepat tapi kapal tidak dibesain untuk cepat karena kapal ini besar dibesain itu jalan lurus tertumpul jadi desainer itu penting jadi kualitas ini yang pertama adalah he is the designer kalau he is the specialist in the he is the specialist dalam konstruksi keseluruhan he is tapi sekarang mulai diikuti second cabinet kabinet 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 itu namanya dia tapi dia tidak tahu pertanyaan satu sama lain sedangkan masalah timbul karena karena bertemu masalah ekonomi dengan masalah hukum selama ini kita kira-kira ke Papua ekonomi antropos lebih tepat ke sana kalimantan sosial lebih tepat ke sana jadi lebih lebih jadi presiden itu harus spesialis karena masalah ketawa itu ini kita mengatakan kami mohon petunjuk kepada Bapak Kusirin kepada Bapak Menteri ini pajak yang dibahaskan sebagai petunjuk itu itu adalah yang disiarkan dari bawah jadi ini baca itu betapa kargen saya pada waktu saya hari pertama masuk ke Departemen Pendidikan dan itu meja besar bersih tidak seperti meja saya di rumah pemerintah tidak tidak terbungkuk-bungkuk sekretaria mengatakan mematuhkan pataya yang setia Pak Menteri perlu apa saya kata saya perlu mesin tik untuk apa mesin tik saya kata pak pak sekretariat ada 10 penutik yang selalu saya menutik dan saya mau menutik pidato saya pak sekretariat sudah ada staff menyebabkan pidato Bapak Masya Allah saya kata kalian kalian mau dibaca kalian harus baca pidato saya susu jika kamu pergi ke daerah tidak sempat memitik pidato dan jis nakal saya bawa mesin tik saya tik sini supaya semua itu tertulis ada 7 jenis saya mau jelas apa yang saya lakukan saya lakukan agar tidak salah terbukti tidak mencapai C tidak jadi warna pertama kemudian warna kedua dia berkarya 101 tim jadi buang ilusi seolah-olah dunia itu tercipta karena unrelated force buang ilusi dunia ini tercipta bukan tanah unrelated force tapi jadi jangan apa menambahkan jalan dia yang menyekok bola itu ketua 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 oh presiden sb menyemprot mentri pertanian dan menteri pendagang akan selamat bawah terlaka tidak ada peningian bagaimana mungkin seorang menteri pertanian tetap bisa menj stink ketua tapi Tapi kan di atas itu agak meneripu Kenapa tiga itu yang disemprot Kesan Satu soal yang lalu Waktu membuat kesan Saya terus diseluruh kata kompas Kalau perkara yang terjadi Anak-anak itu memang Tidak bisa ditolak Jadi mereka kini bukan jalan sekinjur Tetapi orang tuanya Sengala Setelah saat terus mundur dari kabinet Tidak mungkin ada keluar dari kabinet Nah, tapi tidak mungkin Pahal-pahal jasa yang mundur Kenapa gue pilihannya Dipilih rakyatnya SDG Enggak, tetap ada risiko Bagaimana tidak mengunyum perot Apalagi orang jawa yang sopan satu Kalau Sumatera masih bisa Jadi Jadi ingin kekasaran seperti itu Jadi memberikan pelajaran Nah, yang ketiga To govern is to foresee Jadi Governasi penampuan Jadi Kita harus bertanya Kita punya penampuan Kalau tidak kemudian ke depan Jadi Pemimpin itu harus bisa mengatakan Kepada layarnya Apa yang diperlukan rakyat itu Sebelum rakyat itu sendiri Menyadari kebutuhannya Saya katakan dulu Kalian butuh masyarakat ilmiah Kalian butuh Sebelum menengkapkan itu ini Sebelum menengkap menyadari Dan sampai sekarang Tidak menyadari Jadi Jadi Buku akan dikeposi Kalau tidak Jangan masuk ke pemerintahan Jadi Kadang-kadang kita masuk ke kabin Kepada kosong Kita baru mulai kerja Pada saat kita duduk Tandakan pendapat Pada S.A.W.1 Yang itu ingin mengatakan Apa yang ingin Dengan lagi Menurutnya Apa yang harus Dengan lagi Kemudian Yang keempat Punya Sense of History Karena history itu Menurutkan koordinat Kita memang Melangkah ke depan Tapi setiap kita Melangkah ke depan Kita jangan Lutuh Karena koordinatnya Mengatakan Kita sedang Melenceng atau tidak Jadi kita harus Menurutkan Koordinatnya Yang kelima Teknosof Dia harus Teknosof Dia tidak Teknokrat Tapi juga Filosof Teknokrat itu kan Memuasai Art of Doing things Sedang Filosofi Mengajari kita Menurutkan Antara Memahami Dan Menghinyatakan Antara Comprehension Dan Kita bisa Memahami Sesuatu Kita harus Jangan terus Mengbenarkan Sesuatu Kita memahami Saya memahami Mengapa Raya Aceh Menurutkan Tapi saya tidak Mengbenarkan Ini juga salah Bung Karno Pada saat Raya Aceh itu Menggapai-gapai Kepribadiannya Bung Karno datang Setelah Dikolakan Memang Aceh itu Pantasan Berhormati Sari Dari rumah-rumah Mengumpulkan Perhiasan Untuk Menggapai-gapai Selawak Dan Bung Karno mengatakan Kalian ini Serabi Mekah Coba Pakai Sambi Indonesia Bung Karno banggaan Orang Aceh Sebab dengan Kartu Serabi Mekah Kalau Di Nanti Akhirat Kita tunjukkan Itu Lebih laku Dari kartu Serabi Indonesia Ini Nah sekarang Kita bolehkan Sarikat Islam Perempuan Bung Karno Saya mengangkat Saya tidak boleh Karena itu Lagi aman Jadi Ini kita Diamkan Jadi Tidak Rampas Apa kuat Sekarang saya Buat Sarikat Islam Kenapa Kita boleh Sarikat Islam Apa Kekorangan Tadi Jadi Kita Karena Tidak Ada Lima Kualitas Ini Jatuh Sebagai Misalnya Dalam Sesungguhan Sebagai Ting Juga Kursi Karena Tidak Punya Lima Kualitas Ini Jadi Orang Kalau Pernah Di Sumatera Dulu Kalau Tanggungan Dulu Kan Kampung Tidak Dada Distrik Kalau Kampungan Kami Selalu Bertantun Bertantun Itu Satu Satu Tanda Budaya Orang Budaya Karena Kita Bertantun Sampai Nasinya Itu Jini Nah Itu Berbalas Tantun Jini Tuga Biasa Malayu Literatur Berbalas Tantun Biasa Suka Belanda Itu Salah Satu Pantun Itu Pak Ketipak Ketipong Bunyi Gondang Bertalu Bertalu Gondang Gondang Tendang Yang Biasa Biasa Gondang Pak Ketipak Ketipong Bunyi Gondang Bertalu Bertalu Kesana Bunung Kemari Bunung Tak Tahu Kemana Mau Menuju Lampas Yang Ketipong Menyau Supaya Jalur Gondang Lantarik Kesana Bunung Kemari Bunung Tak Tahu Kemana Menuju Bertemu Bukit Jikiran Bunung Melangkap Kilihan Jikiran Pemunung Magen Tapi Lupa 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 Nah Yang Denam Kualitas Pendidikan Akadius Ini Sudah Sudah Biasa S1 Pendidikan Akadius Jadi Kita Berserbuk Yang Selain Kemudian Yang Yang ketujuh, punya komitmen untuk pembangunan nasional yang dikatakan untuk bangsa. Jadi, pembangunan ekonomi perlu tetap di bagian dari pembangunan bangsa. Kemudian yang ke-8, wali ke-8, pernah bekerja di luar kuning. Jalan karena ada keturunan almar kemerdekaan, maka disiapkan untuk jadi presiden. Padahal belum pernah kerja, cari nafkahnya sendiri, dia belum tahu. Hanya karena darah dulu. Ini kita mau membangun kerajaan, kita mau membangun republik. Dan anehnya orang-orang yang berdua, oh iya saja. Dan ke-8, itu harus kita ingat, perasaan tunis, apa yang diucapkan itu. When my royalty to my country means, my royalty to my personer. Ketika saya dianggap di kepada metri, saya loyal pada metri. Dan tugas saya berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Anak saya itu S1, S3, S3-nya Mikro Teruk. Pakai sejarah, wah, Bapak ini pulang kandang ya hari ini. Saya hanya dilihat kandangnya, bagus, obrol. Jadi, ibu dan Bapak, kita pernah sama-sama memiliki. Langsung mati dan saya akan merasa berkang dari perang kompikasi. Supaya itu dijadikan. Komunis apa kekitaran itu? Tapi juga punya keyakinan, agama-agama, tulis agama Islam, kami menolak jalan-jalan tidak berpuluhan. Tidak ada waktu itu yang menolak jalan-jalan tidak berpuluhan. Jadi, ini penuh salingan. Jadi, kita berpuluhan. Jadi, melalui absen jalan jalan-jalan, tetapi ketahui lah itu, Bapak, harapan sangat besar pada fakultasnya. Terutama ilmu ekonomi itu. Dan kita tahu betapa rapuh mengenai ilmu ekonomi itu. Dan kita tahu betapa harapan besar pembangunan nasional itu. Karena bangsa itu adalah bukan satu saka, tapi satu usaha bersama. Yang harus bisa diberi mati bersama, sama-sama mengasa the sense of the world. Nah, ini semua saya berpuluhan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Saya tidak lupa, jangan 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 lupa, Jadi, teman-teman, menurut saya akan berfasal lagi, dan menurut saya bukan yang terakhir, pada kampus, kami akan, saya mungkin akan menunggu apa lagi, untuk saya akan berkenan begitu ya, dalam menjadi narasumber, karena kita berniat untuk memasukkan aspek sukses sosial budaya dalam pelajaran di BPP. Nah, ini penting, dan saya kira pada orang yang tepat untuk menjadi narasumbernya. Terima kasih telah ada semua, yang terwakar kepada ibu perusahaan, dan juga ada berarti pimpinan perusahaan, ibu ekonomi, karyawan-karyawan jubat, dan juga banyak yang terwakar, dan yang masih juga ada. Jadi, untuk mengambilkan bantuan di sini, jadi mendengarkan segera dengan baik, dan untuk menjadi pemasukan bagi pembelajaran, keinginan, dan juga pembelajaran masyarakat di BPP. Ini sekarang, atau saya waktu, masih seharga untuk berpemahkamah dengan Pak Daun, sekarang kan tidak ada kesimpulan dari saya juga, karena tiba-tiba kesimpulan di sahabat masyarakat, ini adalah seharga penang-penang dari kita, untuk memasukkan bagi pembelajaran masyarakat. Pak Daun, apa tidak memungkinkan sendiri, aku berpukar pikiran dengan Pak Daun? Ya, semangat hanya untuk menangkut kawan-kawan, dan apa, dan apa, dan apa, dan menjelaskan 2 sisi mananya doa, tapi kesimpulan kawan-kawan nanti dipaksa, yang pertama, dan diberikan tangkapan sejarah. Terima kasih. Terima kasih.